Pada video ini kita akan membahas mengenai Lofted Feature di Solidworks. Selamat datang kembali di channel One Feature Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Pada video ini kita akan membahas mengenai Lofted Feature di Solidworks. Oke, jadi untuk membahas Lofted Feature, kita akan menggunakan model ini, model gelas ini. Jadi kita akan membuat gelas ini menggunakan Lofted Feature di Solidworks. Oke, kita bisa masuk dulu ke Solidworks-nya. Setelah kita masuk, kita bisa buat part baru. New, Part. Oke, kemudian kita pastikan unit system yang kita gunakan, Custom, di sini. Ganti menjadi mmg second. Setelah MMGS, kita akan mulai membuat gelas menggunakan Feature Lofted. Jadi, kita bisa masuk ke Feature, lalu ada Lofted di sini ya. Lofted adds material between two or more profiles to create a Solid Feature. Jadi, Toped di sini adalah membuat 3D Geometry atau Solid Body dengan menggunakan dua profil atau dua set profil atau lebih, semacam itu. Oke, di sini kita mulai saja untuk membuat gelas. Kita bisa tentukan dulu tinggi gelas-nya. Kita buat plane dulu dari Toplane ya. Buat plane baru. Masuk ke Reference Geometry. Plane. Kita tentukan tinggi gelas-nya. Untuk referensi pertamanya, kita bisa pilih di sini. Topplane. Kita masukkan tinggi yang plane barunya 120. 120 ya. Pembelian kita bisa OK. Di sini adalah plane yang kita akan gunakan untuk menggambar profil yang ingin kita gunakan untuk membuat gelas. Kemudian kita bisa menggambar profil bagian bawah dari gelas terlebih dahulu. Untuk menggambar profil bagian bawah, kita bisa masuk ke Topplane. Di kanan. Sketch. Setelah kita masuk ke Sketch di Topplane, kita bisa sembunyikan plane 1 ini dulu. Di kanan, plane 1. Hide. Break. Setelah itu kita bisa menggambar dua garis centerline. Kita bisa klik yang ini. Line. Centerline. Kemudian kita bisa menggambar seperti ini. Oke, Escape. Kita bikin centerline lagi. Kalau ini yang horizontal. Oke, semacam ini. Escape. Kemudian kita bisa klik kanan lagi garis horizontal. Select midpoint untuk memilih di tengahnya. Nah, di tengah garis horizontal ini mau kita tempelkan ke sini. Di posisi yang di tengah-tengah garis vertikal. Kita tekan dan klik control. Lalu kita pilih garis yang vertikal. Lepaskan control. Titik dan garis ini kita kasih relation midpoint. Kita Escape. Kemudian kita blok kedua garis ini. Dari kanan ke kiri. Klik. Tahan. Keser. Nah, sampai seperti ini. Lepaskan. Dua garis ini kita mau jadikan sama. Equal. Escape. Nah, kemudian kita bisa pilih origin di sini. Klik. Klik. Kekan dan klik control. Kemudian kita pilih garis yang horizontal. Klik. Lepaskan. Jadi, titik tengah dari window ini. Dan juga garis horizontal kita mau jadikan midpoint. Jadi, supaya garis horizontalnya berada di antara titik tengah. Atau titik tengahnya berada di tengah-tengah garis horizontal. Semacam itu. Kemudian setelah kita tambahkan midpoint. Kita Escape. Barulah kita tambahkan ukuran. Di sini Smart Dimension. Di garis ini. 55. Ntar. Kita Escape. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan ini. 3 point arc. Kita bisa klik bolder menu-nya dulu apabila belum muncul. 3 point arc. Kita bisa mulai dari garis ini. Titik. Titik. Kemudian kira-kira seperti ini. Oke. Kita bisa tambahkan lagi geometri arcas di sini. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Dan kita tutup. Klik. Oke. Kita Escape. Escape lagi untuk membebaskan ini ya. Kemudian kita bisa sesuaikan. Tambahkan relation antara titik ini. Tekan dan dengan control. Dan titik ini. Pas dengan control. Dua titik ini mau kita jadikan horizontal. Escape. Kemudian titik yang bawah. Control. Titik yang di sini. Lepaskan control. Horizontal juga. Kita bisa Escape. Kemudian titik yang ini. Control. Dan ini. Lepaskan vertical. Kita Escape. Kemudian untuk yang ini. Control. Dan ini. Lepaskan control. Kita bisa pilih vertical juga. Escape. Oke. Kemudian barulah kita pilih keempat garis arcas ini. Satu. Tekan dan tangan control. Dua. Tiga. Empat. Lepaskan control. Jadi keempat garis arcas ini. Kita mau bikin sama. Atau equal. Kita bisa klik equal. Oke. Kemudian kita Escape. Barulah kita posisikan ini. Arkesnya. Jadi titik akhir dari garis vertikal. Tekan dan tangan control. Kemudian garis yang paling atas. Lepaskan control. Kita pilih. Midpoint. Jadi supaya titik akhir ini. Berada di tengah-tengah garis melengkung ini. Midpoint. Klik. Escape. Kemudian titik yang kanan. Tekan dan tangan control. Garis yang kanan juga. Lepaskan control. Midpoint juga. Seperti ini. Kita Escape. Lalu kita tambahkan dimensi. Smart dimension. Untuk radiusnya kita bisa masukkan radius 250. Enter. Kita bisa Escape. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch profil glass yang bagian bawah. Di sini sketch kita sudah fully defined. Sudah hitam semua. Kita bisa exit edit sketch. Oke. Kemudian kita bisa isometrik. Control 7. Kita kecilkan. Nah. Kemudian kita akan menggambar sketch profil glass bagian atas. Di plane 1. Di sini. Kita bisa klik kanan plane 1. Aktifkan sketchnya terlebih dahulu. Klik. Oke. Kemudian kita bisa normal auto. Control 8. Lalu kita bisa bikin circle. Sudah di titik tengah sini. Keluar semacam ini ya. Klik. Klik. Kita kasih dimensi. Seperti ini. 85 diameternya. Enter. Kita bisa Escape. Kemudian kita bisa exit edit sketch. Kita bisa isometrik. Control 7. Nah. Di sini kan dalam posisi terpilih ya. Untuk lingkarannya. Kita bisa bebaskan dulu. Escape. Supaya dia abu-abu semua. Setelah semuanya bebas. Barulah kita akan tambahkan lofted. Untuk kedua profil ini. Kita bisa masuk ke features. Lalu lofted post or base. Kemudian di sini. Setelah kita masuk ke property manager dari loft. Di sini ada pilihan profile. Yang nyala biru ini. Profilnya yang mana ya. Kita lofted. Nah. Kita pilih profile yang bawah. Jadi bisa pilih titik ini ya. Usahakan dia memilih bagian yang tepi. Atau tengah. Ini gak masalah. Yang penting dia pas titik-titik seperti ini. Supaya dia gampang arahkan ke atasnya. Kemudian kita bisa klik. Escape 1 sudah kita pilih. Nah. Misalkan untuk mengklik profile yang kedua. Toh sketch yang kedua. Itu dia lurus. Jangan yang satu klik di sini. Yang satu klik di sana. Dia akan terpuntir nanti. Usahakan lurus saja seperti ini. Jadi usahakan kalau kita mengklik pertama di bawah sini. Yang atas juga daerah sini. Kita klik daerah sini. Nah. Di sini sekarang kita sudah mendapatkan preview semacam. Ini semacam ini. Kalau misalkan kita geser titik yang paling atas ini. Kita klik tahan. Geser. Semacam ini. Lepaskan. Nah. Dia error karena dia terpuntir. Gak bisa. Kita kembalikan lagi. Klik tahan. Geser ke sini. Jadi kita sudah dapat preview semacam ini. Menggunakan widget lock type. Kita bisa OK. Kemudian kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini ya. Escape. Nah. Sekarang kita sudah mendapatkan bentukan terluar dari gelas kita. Kemudian kita mau membuat bentukan yang dalam. Untuk membuat bentukan yang dalam. Kita bisa membuat plane terlebih dahulu. Referensinya dari top plane ya. Kita bisa masuk ke reference geometry. Plane. First referensinya top plane. Kita klik di sini. Top plane. Kita kasih jarak 6 mili. 6 mili. Enter. Semacam ini. Kemudian kita bisa OK. Nah. Setelah kita buat plane seperti ini. Kita akan gunakan plane ini untuk menggambar permukaan bagian dalam gelas. Kemudian kita bisa buat sketch baru di permukaan plane 2 ini. Klik kanan plane 2 di sini atau klik kanan di grafik area seperti ini. Pas di plane 2-nya. Kanan. Masuk ke sketch dulu. Sketch. Semacam ini. Setelah kita sudah aktif di sketch. Kita mau gunakan tepian ini. Nah. Jadi tepian yang terbentuk karena perpotongan antara plane 2 dan juga permukaan ini. Keempat permukaan ini. Kalau kita lihat kan. Plane 2 dia berpotongan terhadap keempat permukaan ini. Kita mau gunakan tepian yang berpotongan itu sebagai sketch kita. Untuk menggunakannya kita bisa bepaskan dulu plane 2 ini. Skip. Nah. Semacam ini. Jadi kita bisa pilih permukaan ini. Keempat permukaan ini. Satu. Jangan lupa untuk memilih beberapa item. Kita bisa tekan dan tahan control. Dua. Kemudian yang bagian sana kita putar dulu. Sepaskan control ya. Kita tahan lagi. Tiga. Dan empat. Keempat permukaan sudah kita pilih. Kemudian kita pilih plane-nya. Tekan dan tahan control. Terus plane ini kita klik. Jadi kita sekarang sudah memilih lima item. Empat permukaan ini dan juga plane ini. Paskan control. Kemudian kita bisa masuk ke sketch. Lalu bawahnya comfort entities ini. Ada intersection go. Kita klik yang intersection go. Jadi dia sudah membuat sketch yang didasarkan dari perpotongan permukaan dan plane ini. Semacam itu. Kemudian kita akan gunakan sketch ini untuk di offset ke dalam. Kita bisa klik offset entities. Lalu kita pilih mana yang akan kita offset. Kita klik garis yang ini. Garis sketch ini. Kita centang yang select chain ya. Supaya dia langsung memilih keseluruhan. Select chain. Kemudian kita bisa arahkan ke dalam reviewnya. Kita bisa klik reverse. Nah untuk jaraknya 6 mili. 6. Kemudian kita bisa oke. Oke lagi. Di sini kita sudah mendapatkan sketch untuk bagian dalam. Kita bisa klik kanan di salah satu garis terluar ini ya. Klik kanan. Kemudian select chain. Nah dengan menggunakan select chain dia akan memilih sketch yang berkesin lambungan atau continue. Atau membentuk satu rantai semacam itu. Karena ini dia membentuk satu rantai dengan keempat baris ini. Dia akan memilih langsung satu putaran semacam ini. Kemudian keempat garis yang kita pilih dengan select chain tadi kita mau jadikan sebagai garis bantu. Kita klik yang for construction. Centang di sini. Klik. Sekarang dia jadi garis bantu. Jadi yang akan kita pakai yang dalam saja semacam itu. Kemudian kita bisa escape untuk membebaskan. Di sini kita sudah mendapatkan sketch bagian dalam glass bawah. Kemudian kita bisa exit dari sketch. Lalu kita buat sketch bagian atasnya di permukaan ini. Kita klik kanan permukaan datar ini. Masuk ke sketch. Jadi buat sketch baru di atas permukaan tersebut. Kemudian kita bisa biarkan ini tetap terpilih ya. Tetap biru. Lalu kita bisa langsung offset saja. Offset Entities. Ketika kita menggunakan offset Entities dan kita memilih plane atau permukaan seperti ini. Dia akan meng-offset bagian tepinya atau tepi terluar dari permukaan yang kita pilih. Kemudian kita bisa reverse. Ketebalannya kita masukkan 3 mili. Enter. Kemudian kita bisa OK. Nah di sini kita sudah mendapatkan 2 sketch untuk kita update nanti. Kemudian kita bisa exit dari sketch. Kita bisa bebaskan dulu pilihannya. Escape. Kemudian kita sembunyikan plane 2 ini. Klik kanan plane 2. Hide supaya tidak mengganggu. Kemudian kita akan menggunakan sketch ini untuk memotong. Untuk feature memotong di sini sebelah sini semua ya. Di cut-cut ini semua. Kalau yang ini untuk menambahkan material. Yang ini untuk mengurangi material. Kita bisa menggunakan lofted cut di sini. Lofted cut. Untuk profilnya. Profil pertama yang bawah. Kita pilih. Boleh bawah, boleh atas. Tidak ada masalah. Kita akan pas di titik ini ya. Kesehatan pas di titik ini. Semacam ini. Oke. Setelah sketch pertama atau profil pertama yang sudah kita pilih. Kemudian kita pilih yang titik ini. Titik dari lingkaran atas. Klik. Dia sudah menambahkan preview-nya semacam ini. Kemudian kita bisa. Oke. Kita bisa escape untuk membuaskan pilihan. Nah di sini kita sudah mendapatkan gelas kita semacam ini. Setelah mendapatkan gelas seperti ini. Kita akan menambahkan radius atau fillet untuk tepi-tepinya. Supaya dia tidak tajam. Kita bisa tambahkan fillet. Untuk fillet-nya berapa? 8 mili. 8. Untuk gerangin kita fillet pertama yang ini. Kebihan bagian dalam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Kita bisa oke. Lalu kita tambahkan fillet lagi. Tepinya yang ini. Tapi kita fillet 15. 15. Kemudian kita pilih yang luar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Kita oke. Setelah itu kita tambahkan fillet untuk bagian dalam sini. Dan bagian luar ini. Kita bisa tambahkan fillet. Radius tiga mili. Kita pilih permukaan bagian dalam ini. Dasar dalam. Klik. Dia akan memakan fillet seperti ini. Kemudian kita pilih permukaan bagian luar. Bagian dasar bawah luar. Klik. Nah semacam ini. Jadi tiga mili semua. Kemudian kita bisa oke. Di sini. Nah setelah itu kita akan tambahkan radius di bagian ini. Bibirnya. Di sini kita tidak akan menambahkan radius dengan besaran tertentu ya. Tapi kita akan gunakan option atau pengaturan radius yang lain. Kita bisa masuk ke fillet dulu. Nah di sini kita akan gunakan yang ini. Manual. Jangan lupa. Terus kita full round fillet. Jadi dia akan membentuk fillet otomatis dari tiga face yang sepanjang ini. Kita bisa pilih yang ini. Face set satu. Jadi pilihan depan pertama yang ini. Kita pilih yang luar. Klik. Satu saja. Sebelah sini. Kemudian barulah kita klik permukaan kedua ini. Sorry. Kotak kedua maksud saya. Klik. Sampai dia nyala biru. Setelah dia nyala biru kita pilih face yang ini. Jadi yang satu alur. Dari luar ke atas lalu ke dalam. Kemudian kita aktifkan dulu yang pilihan ketiga. Sampai nyala ini. Nyala biru. Kemudian kita pilih permukaan yang bagian dalam. Di sini. Klik. Nah di sini dia sudah munculan preview-nya. Dia langsung membuat besaran radius berdasarkan tiga permukaan. Satu. Dua. Tiga. Dia dinamakan dengan pengaturan full round fillet. Kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa. Oke. Nah sorry. Sebelumnya jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai yang. Untuk pertama ini kita pilih yang atas dulu. Ralu yang ketua yang ini. Yang ketiga yang ini. Jangan. Misalkan dia seirama atau sejalur. Semacam itu. Mungkin kita bisa oke. Kita bisa ctrl 7. Symmetric. Nah. Di sini kita sudah mendapatkan model glass yang kita inginkan. Kita bisa save. Ctrl S. Kita kelas. Save. Oke. Saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan. Atau mau sharing memu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman. Rasa video ini bermanfaat. Bagi teman-teman atau yang lain. Terima kasih sudah di share. Dan terima kasih sudah di subscribe. Untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.